Pemirsa sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan di Emperan, sebuah ruang makan di kawasan Cincin, Kecamatan Soreng, Kabupaten Bandung, Minggu, Dini Hari. Berdasarkan pemeriksaan sementara di TKP, mayat tersebut diduga sebagai korban pembunuhan lantaran ditemukannya luka senjata tajam di bagian leher. Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan tergeletak di Emperan, sebuah ruang makan di kawasan Cincin, Kecamatan Soreng, Kabupaten Bandung, Minggu, Dini Hari, 17 Maret 2024. Petugas kepolisian dari sektor Soreng dan unit Inavis Pohoresta Bandung yang datang ke tempat kejadian perkara, langsung melakukan olah TKP guna memeriksa identitas dan penyebab kematian korban. Berdasarkan pemeriksaan sementara di TKP, mayat tersebut diduga sebagai korban pembunuhan lantaran ditemukan luka senjata tajam di bagian leher. Kanit Reskrim, Pohosek Soreng, AKP, Gagan menegaskan pihaknya mendapatkan laporan dari warga terkait penemuan mayat tersebut pada pukul 4 dini hari. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui korban mengalami luka akibat senjata tajam pada bagian leher. Pertama jam 4, habis sahur, menerima laporan dari Amutayang Piket bahwa adalah ditemukan seorang mayat laki-laki terlihat ada darah di bajunya. Ini sakit TKP, betul, bergeletak. Cuma untuk faktor penyebabnya, kita masih dalam lidik, cuma di dekat leher itu ada luka diduga, luka benda tajam. Sementara untuk mayat, saya kirim ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk diatopsi, untuk mengataui faktor penyebab tinggalnya. Hal-hal yang lain mungkin apakah itu terjadi di bidang bidana, kita masih dalam lidik. Guna proses menyelidikan lebih lanjut, jenazah korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih untuk dilakukan proses autopsi. Sementara itu, petugas kepolisian sektor sore yang dan Satres Krim Polresta Bandung masih melakukan pendalaman terkait dugaan penyebab pasti kematian korban.